Mantan Ketua BPPN Syafruddin Temenggung bebas dari rutan KPK. Hal ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Agung membebaskan terdapat atas kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelumnya di vonis 13 tahun penjara secara mengejutkan kemudian Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh perdakwa bersama dengan nasihat hukumnya. Dan implikasinya adalah beliau pada malam hari ini keluar ataupun bebas dari tahanan KPK. Pernyataan pers juga sempat disampaikan sore tadi oleh nasihat hukum Syafruddin Asya Temenggung, yaitu Ahmad Yani dan juga Hasbuloh yang meminta agar KPK segera mengeluarkan Syafruddin Asya Temenggung dari rutan KPK. Pemirsa, seperti yang telah kita dengarkan pernyataan dari Syafruddin Asya Temenggung. Saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa saya bisa di luar sekarang. Dan ini adalah satu proses perjalanan panjang. Saya terilhami dari perjalanannya Nelson Mandela. Dia menulis buku tentang Long Walk to Freedom. Jadi perjalanan panjang untuk kebebasan. Dan perjalanan itu cukup panjang. Dan Alhamdulillah, ini satu proses yang sudah saya ikuti. Jadi bawa dari PN, kemudian saya ada proses hukum ada PT, kemudian saya ikuti sampai proses di kasasi. Alhamdulillah, apa yang kami mintakan dikabulkan. Dan ini adalah satu hari yang bersejarah bagi saya. Karena sebagai mantan ketua BWPN, saya sebetulnya sudah menyelesaikan semua urusan itu dan sudah diaudit oleh PIKK tahun 2006. Jadi setelah selesai itu, saya tidak tahu lagi. Tiba-tiba tahun 2017 jadi tersangka. Saya selalu kooperatif mengikuti semua prosesnya dan proses di PN saya ikuti ditahan sampai satu tahun, enam bulan, sembilan belas hari saya. Saya ikuti terus. Dan saya yakin, saya yakin memang ada titik di ujung terowongan yang gelap. Akhirnya saya bisa menemukan titik itu sendiri. Dan tadi ada buku dari kas saya. Coba ambil tas saya. Bentar, bentar ya. Tas saya tadi mana? Bentar, bentar ya. Ini saya ransel saya tadi. Ransel. Ransel. Tidak, 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 Tidak. Itu apa itu, Pak? Tidak, saya mau jelaskan bahwa selama saya di sini, saya menulis buku menjelaskan tentang ini-ini buku. Pas Pak, jangan kebalik, Pak. Sini, Pak. Pak, kanan, Pak. Pak, kanan, Pak. Kanan, Pak, kanan, Pak. Tahan, Pak. Nah, jadi buku ini saya tulis di dalam dengan tulisan tangan sendiri. Maaf, Pak, kanan, Pak. Turun, Pak, bukunya, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Jadi, latar bakal tentang kasus ini, bagaimana masalah BLBI itu sendiri. Nah, tangkap. Bagaimana masalah BLBI itu, saya jelaskan prosesnya. Dan ada satu saat, nanti saya kira saya akan ketemu dengan kawan-kawan wartawan menjelaskan tentang isi buku ini. Tapi, buku inilah sebetulnya menjelaskan bagaimana proses yang ada di dalam kita memberikan surat keterangan lunas. Ya, ada yang sudah selesai, ada yang belum, dan ada yang memang tidak kooperatif dari awal. Itu semua digambarkan di buku ini. Saya kira demikian. Dan buku inilah yang kami sampaikan juga menjadi lampiran kami pada waktu kami memberikan memori kasasi kepada mahkamah. Jadi, sekarang ini Bapak mau bikin diskusi publik terkait kasus ini? Oh, enggak, enggak. Nah, bukan begitu. Saya akan menjelaskan tentang buku ini. Karena ini kan buku saya karang. Dan buku ini, ya pasti akan ada penjelasannya seperti itu. Saya kira saya juga punya kewajiban untuk menjelaskan buku itu dari Fetri yang saya lakukan itu sendiri. Saya kira demikian ya. Pak tadi yang nggak kooperatif gimana, Pak? Ya, terima kasih. Pak, tadi yang nggak kooperatif gimana, Pak? Pak, tadi gimana, Pak? Pak? Pak, apa? Pak, apa? Darung, darung. Terima kasih. 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 Terima kasih.